Yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di Ruang Gelap. Kali ini gue mau ceritain tentang penerbangan berhantu, penerbangan Ghost Flight 401 di mana banyak banget kejadian-kejadian aneh setelah adanya kecelakaan yang menimpa salah satu pesawat. So, langsung aja, welcome to Ruang Gelap. Jadi di tahun 1972 ada sebuah maskapai penerbangan yang diberi nama Eastern Airlines dan pada tanggal 29 Desember 1972 terjadilah kecelakaan pada penerbangan nomor N310IA jenis Lockheed L101 Tristar yang lepas landas dari bandara New York menuju Miami. Nah, gue ceritain dulu kenapa pesawat ini bisa kecelakaan ya. Jadi di jam setengah 12, pesawat ini udah siap-siap mau mendarat di bandara Miami. Pilot yang mengemudikan pesawat ini namanya Bob Love dan si Bob ini udah mau ngeluarin roda untuk mendarat. Kalau kalian inget nih sebelum mendarat, pesawat itu pasti ada suara kayak ngeng gitu kan, berasa ada roda yang keluar. Nah, ternyata waktu Bob Love nyalain, ngetekin tombol untuk ngeluarin roda mendarat ini, lampu tombolnya tuh nggak nyala. Jadi Bob Love bingung ini kenapa tombolnya nggak nyala. Jadi dia cetekin ulang, tapi tetep aja lampu tombol roda mendarat ini tetep nggak nyala. Jadi di sini Bob mulai bingung dan nanya ke co-pilotnya, ini kenapa ya tombol kita kok nggak mau nyala? Nah, mereka cobalah untuk nyalain semua lampu tombol-tombol. Untuk ngecek ini rodanya sebenernya udah keluar, cuma tombolnya rusak jadi memang nggak nyala atau memang rodanya nyangkut. Waktu mereka coba untuk nyalain semua lampu tombol, memang bener cuma lampu tombol roda mendarat yang nggak nyala. Nah, di sini mereka sadar, oke berarti memang lampu tombol ini itu ada masalah. Cuma masalahnya sekarang, rodanya keluar apa nggak keluar itu mereka nggak tahu. Bob lalu memberitahu ke menara kalau pesawat mereka belum bisa mendarat, karena nggak yakin roda mereka keluar apa nggak ada masalah dengan lampu tombol. Jadi orang di menara setuju dan langsung nyuruh mereka untuk naik lagi, nggak jadi mendarat. Di sini mereka muter-muter itu ngikutin aba-aba dari orang di tower ya, karena mereka udah nggak punya jalur lagi. Bob langsung menginfokan masalah ini ke petugas teknisi pesawat yang lagi bertugas, namanya Don Rappo. Jadi Don ini disuruh untuk ke bawah mesin pesawat untuk cek kenapa lampu roda mendarat itu nggak nyala. Kondisi saat itu kan jam setengah 12 malam ya, jadi bener-bener gelap banget dan nggak banyak lampu di bawah yang juga kelihatan. Mungkin karena ini tahun 1970-an ya, jadi ya memang nggak serame sekarang. Kalau sekarang tuh pesawat malam dari atas tuh kan kelihatan lampu-lampu kota kan. Cuma saat itu, ini kondisinya memang lagi nggak ada bulan, lagi sepi dan juga bener-bener kayak mereka tuh gelep-gelepan, terbang dalam kegelapan istilahnya ya. Di sini Don turun ke mesin pesawat nge-checkin seluruh lampu tombol. Kenapa lampu tombol roda ini nggak nyala? Apakah karena rodanya sepak atau memang tombolnya aja yang ada masalah sebenarnya rodanya udah keluar? Ini mereka bingung juga, dari menara juga nggak bisa ngeliat karena udah gelap. Jadi kondisi di dalam pesawat itu semua kru lagi saling diskusi kenapa nih roda kita kenapa nggak keluar? Roda kita apa keluar tapi emang tombolnya nggak nyala ya? Pokoknya gitu lah ya. Dan karena Bob si pilot sibuk berdiskusi dengan kru lain, dia berinisiatif untuk mengaktifkan autopilot di pesawat. Pokoknya ya jadinya pesawatnya terbang sendiri. Dia keluar dari kabin kru, diskusi ini kenapa ya? Apa ada kesalahan? Sekaligus berkomunikasi juga dengan Don yang lagi ada di bawah mesin pesawat. Mereka ini semuanya petugas senior, tapi pesawat ini emang baru. Dan mereka ini baru terbang dengan pesawat ini beberapa jam. Berapa puluh jam gitu, nggak sampai ratusan. Jadi emang pesawatnya baru dan nggak banyak experience dengan pesawat ini. Kemungkinan besar waktu pilot dan kru lagi ngobrol, ini ada yang kecetek tombol yang membuat pesawat ini tuh mengunci satu titik ketinggian. Jadi pesawat ini tuh sebenarnya lama-lama turun. Tapi semua orang nggak sadar dan karena nggak ada orang di dalam awak kabin, ada satu bunyi peringatan yang nggak didengar oleh semua orang. Waktu pilot dan beberapa kru balik lagi ke awak kabin dan mereka lihat di mesin, itu ketinggian mereka udah tinggal 200 meter dari tanah, mereka bingung ini kita masih terbang di ketinggian 2000 kaki? Atau gimana? Kenapa mesinnya malah ngomong mereka udah bener-bener hampir jatuh? Waktu pilot dan kru sudah masuk ke dalam awak kabin dan mereka ngelihat tanda di mesin itu mereka udah hampir nyentuh tanah, mereka bingung loh, ini kan kita masih di ketinggian 2000 kaki, kenapa di sini malah ketinggian kita udah hampir nyentuh tanah? Mereka nggak sadar di dalam kegelapan ternyata pesawat sudah hampir masuk ke rawa-rawa yang penuh dengan buaya. Dan waktu mereka sadar pesawat ini jatuh, tapi sayangnya sudah terlalu terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan pesawat, pesawat langsung masuk ke rawa-rawa dan keluar. Itu pesawat pecah berkeping-keping banget. Dan kalian tahu nggak apa yang paling miris dari cerita ini? Waktu tim penyelamat dan investigasi sampai ke lokasi peristiwa tabrakan atau kecelakaan ini, mereka sadar kalau sebenarnya roda pesawat itu udah keluar, nggak ada masalah sama sekali. Yang ternyata bermasalah itu lampu di tombolnya. Lampu di tombolnya emang mati. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan roda, cuma masalah di lampu. Harusnya kalau aja lampu ini nggak ada masalah, mereka ini sudah bisa mendarat tanpa masalah sama sekali. Akibat kecelakaan ini ada 101 orang yang meninggal dunia. Hanya ada 75 orang yang selamat. Meskipun pesawat ini memang hancur total waktu menabrak rawa-rawa, ada beberapa spare part yang sebenarnya masih bisa dipakai. Jadi oleh pihak penerbangan, spare part ini diperatelin dan dipakai lagi untuk pesawat-pesawat lain yang jenisnya sama. Dan disinilah cerita horror itu mulai terjadi, guys. Jadi, pesawat-pesawat yang dipasangin spare part pesawat yang kecelakaan tadi, itu banyak banget mulai dihantui oleh arwah-arwah. Khususnya arwah pilot Bob Love dan petugas teknisi Don Repo. Don Repo, salah. Penampakan pertama kali itu dialami oleh salah satu penumpang pesawat. Jadi ada penumpang yang baru masuk ke pesawat, duduk, dan dia ingat di sebelah dia tuh nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba waktu dia noleh lagi, itu ada orang, ada bapak-bapak. Bapak-bapaknya pake baju pilot, terus diem, pucet, dan cuman ngeliat ke arah depan aja. Dia bingung kan, ini perasaan tadi nggak ada yang duduk kok, sekarang ada yang duduk. Dan bapak ini keliatan nggak sehat, jadi dia coba ngomong sama si bapak. Pak, gue nggak tau sih jelasnya dia ngomong apa, tapi jelas dia ngajak si bapak-bapak ngomong. Tapi bapak ini tetap cuman diem aja, nggak ngejawab, ngeliat ke depan, pucet, gitu kan. Dan si penumpang ini mulai merinding. Aduh, ini kenapa? Nggak sengaja penumpang ini tuh saling liat-liatan dengan pramugari yang ternyata emang dari tadi, dari jauh, itu ngeliatin terus. Karena pramugari ini juga bingung. Itu harusnya kursinya kosong, terus kenapa ada orang? Jadi si penumpangnya ngeliatin pramugari, pramugari ngeliatin penumpang, jadi pramugarinya merasa terpanggil kan. Oke lah, ini kita tanya, ini bapak ini dari mana? Kenapa pindah duduk, gitu kan. Didatengin lah oleh si pramugari. Eh, tapi waktu diajak ngomong, si bapak ini tiba-tiba hilang di depan mata mereka sendiri. Sampai penumpangnya ngerasa, ini gue sendiri yang gila, apa gimana? Terus pramugarinya bilang, kalau lu gila, gue juga gila dong. Soalnya kita sama-sama ngeliat. Ada lagi kejadian yang lebih serem. Jadi ada pramugari yang mau ngangetin makanan di dalam pesawat. Jadi dia buka lah oven di belakang pesawat, ya kan. Waktu dia buka ovennya, ada penampakan muka Don Repo. Kalau kalian ingat, Don Repo ini teknisi pesawat yang kecelakaan itu ya, yang juga meninggal di kecelakaan itu. Dan dia ini kenal dengan muka Don Repo, jadi dia kaget kenapa ada wajah di dalam oven, dan itu wajah Don Repo. Nah, meskipun dia kaget, jadi masih sempatlah nyolek temennya. Woi, woi, tolong ke sini dulu. Datenglah dua temennya. Dan mereka bertiga ini bener-bener menyaksiin wajah Don Repo dari dalam oven, ngasih tahu mereka kalau hati-hati pesawat ini bakal kebakaran lagi. Jadi mereka ini guys, selama penerbangan itu was-was bingsal, gue gak tau bingsal itu bahasa Indo kan ya. Pokoknya mereka tuh bener-bener takut, ini sumpah berdoa mereka semoga sampai dengan selamat. Dan akhirnya memang mereka sampai dengan selamat di tujuan mereka di New Mexico. Eh, sorry, di Mexico City. Waktu mereka sampai di Mexico City, mereka ini harus pulang lagi ke New York. Nah, waktu di perjalanan ke New York, mereka ini sadar ketinggian pesawat gak kunjung naik. Dan karena udah merasa was-was gara-gara ada penampakan dan Don Repo, semua kru pesawat sepakat untuk balik lagi aja ke Mexico. Karena mereka takut omongan hantu Don Repo bakal bener. Dan waktu mereka balik lagi ke bandara, dicek, ternyata memang di turbinnya itu ada yang rusak. Jadi kemungkinan kalau mereka paksa untuk terbang balik ke New York, pesawat mereka bisa kebakaran. Masih seputar penampakan di dekat oven, ini ada lagi pramugari yang waktu itu nyoba untuk manasin makanan di dalam oven, dia sadar ovennya rusak. Jadi dia ini sempat berhenti dulu dan keluar. Waktu dia balik lagi, dia ngeliat ada yang ngebenerin ovennya. Dan waktu dia pasatin gitu kan, ini kayaknya kenal mukanya. Dia baru sadar, ternyata itu Don Repo. Dia inget wajah Don Repo. Dan juga disini kan rumor hantu tuh udah berkebaran kemana-mana. Dia sempat shock, diem. Waktu dia balik lagi, Don Repo-nya udah gak ada. Dan dia cobalah tes, ini ovennya masih rusak apa enggak. Ternyata ovennya udah nyala, ovennya udah diperbaiki. Waktu itu si pramugari tempat nanya ke orang-orang, siapa yang benerin oven? Dan gak ada yang ngejawab. Gak ada satupun yang ngaku mereka ada yang ngebenerin oven. Jadi siapa yang membenarkan oven itu? Apakah bener Don Repo? Cerita yang lebih heboh lagi. Jadi waktu itu, kru pesawat udah mulai siap-siap masuk ke pesawat yang masih kosong, tapi udah mau terbang. Nah, masuklah mereka ke awak kabin. Terus pas itu mereka ngeliat, udah ada pilot yang duduk. Jadi mereka langsung ngajak ngobrol lah. Ya biasa lah, small talk ya. Ngomong dengan si pilot, cerita-cerita. Terus ada beberapa kru lain yang juga ikut bimbrung ngobrol. Tiba-tiba, waktu lagi asik-asiknya ngobrol, si pilot ini tuh ilang di depan mata mereka. Dan waktu itu mereka shock. Sumpah, ini kita tadi ngehayal apa gimana. Mereka tuh baru sadar, muka pilot itu persis dengan muka Bob Love. Tapi waktu itu mereka gak nyadar. Di situ semua kru tuh langsung trauma, shock, ada yang lemes, sampai-sampai penerbangan mereka tuh dibatalkan. Sampai seshock itu. Gue cannot imagine sih. Ini udah merinding banget juga. Oke, cerita penampangan yang paling sedih, itu saat anak Don Repo bernama Joy Repo, Jay Repo, apa siapa namanya? Jay Repo, mengaku kalau di malam pernikahannya, bapaknya Don Repo ini sempat mampir. Ini sedih sih. Jadi waktu dia dan istrinya masuk ke dalam hotel yang kosong, mereka sempat buka lemari kamar hotel untuk naro barang. Nah, waktu lemari hotel dibuka, ada sepasang potongan sayap pesawat plastik, dan itu pesawat Eastern Airlines. Dia di situ nangis banget, ngerasa kalau ternyata bapaknya tuh ngunjungin dia saat dia menikah. Meskipun banyak yang shock, takut, trauma, dengan penampakan Bob Love dan juga Don Repo, tapi banyak orang yang percaya sebenarnya penampakan mereka ini tujuannya baik. Mereka cuma mau menebus rasa bersalah mereka, dan pengen ngingetin kru lain untuk hati-hati, supaya nggak berakhir tragis seperti mereka. Bisa dibilang mereka ini juga arwahnya masih ingin melayani penumpang dan kru, kayak mereka masih bekerja, padahal udah di alam lain. Karena memang Don Repo dan Bob Love ini dikenal oleh teman-teman tekan kerjanya sebagai orang yang sangat bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Anehnya, pesawat-pesawat yang dihantui itu cuma pesawat-pesawat yang dipasangi spare part, pesawat yang kecelakaan tadi. Jadi karena banyak banget yang melapor, mulai dari pilot senior, kru yang paling bertanggung jawab, kru yang paling terpercaya, itu bahkan ngelapor tanpa takut mereka bakal dipecat, padahal udah dikeluarin peringatan dari Eastern Airlines, jangan buat-buat cerita, siapa yang menyebarin cerita-cerita hoax bakal dipecat. Tapi tetap aja para kru pesawat ini masih menceritakan kalau mereka memang merasa ada sesuatu yang salah dengan pesawat, kalau harus ada sesuatu yang dilakukan, karena memang penampakan ini terjadi. Sampai akhirnya semua pesawat yang dipasangi spare part, pesawat yang kecelakaan, itu dilepas dan diganti yang baru. Nah, semenjak spare part ini semuanya dilepas, lambat laun gak ada lagi berita tentang penampakan-penampakan Bob Ruff dan Don Repo. Anyways, Eastern Airlines sudah bangkrut di tahun 1991, jadi udah tutup, dan menurut gue cerita Ghost Flight ini bener-bener sangat melegenda, dan mungkin ya percaya nggak percaya, mungkin memang arwah mereka itu nyangkut di beberapa benda yang menghubungkan mereka dengan kematian. Kayak apa sih ada namanya itu istilahnya? Kayak ada misalnya, ada hantu yang memang leket sama pensil ini, yaudah pensil ini mau kemanapun, pasti bakal diikutin oleh si hantu. Dan gue percaya itu sih sebenarnya. Kayak, ya kalau kalian nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuman ya, it kind of makes sense. Anyways, sampai sini dulu cerita kita. See you guys on the next video. Kalau kalian pengen lebih banyak cerita dan topik yang mau dibahas, tulis di kolom komentar. Thank you so much udah nonton Ruang Gelap. I adore you guys. Bye! See you guys di video selanjutnya. Stay safe and stay alive. Terima kasih telah menonton!